Selamat datang lagi di Bicetek TV Dan pada video kali ini aku bakalan memberikan sebuah rekomendasi daftar harga paket Bayu yang cukup murah Yaitu dengan harga Rp30.000 kita mendapatkan kuota sebesar 6GB Itu tanpa ada pemotongan atau pembagian kuota Jadi ini benar-benar utuh Kalian bisa melihat sendiri disini ada banyak sekali jenis paketan yang disediakan dari Bayu Mulai dari yang unlimited Sebesar 1 Mbps per hari itu dengan harga Rp10.000 Kemudian juga Rp2500 itu untuk 3 jam Ada juga yang 1GB selama sebulan Dengan harga Rp10.000 Ada juga yang Rp30.000 dengan kuota 6GB selama 30 hari Dan ini merupakan sebuah paketan yang menurutku sangat cukup Karena di rumah itu aku sudah menggunakan internet Indihome Jadi untuk keluar saja Menurutku 6GB ini sudah sangat cukup Dan menurutku paketan yang paling worth it Di antara 1GB, 6GB dan 12GB Itu yang paling worth it untuk dibeli menurutku adalah Yang Rp6.000 seharga Rp30.000 Nah cara belinya tinggal aja klik disini Dan untuk pembayaran Disini ada bermacam-macam Ada yang menggunakan pulsa, link aja, gopay, ovo, dana, shopeepay dan lain sebagainya Dan disini ada banyak sekali pilihan Dan nanti kalian bisa untuk apa ya Memilih, bebas memilih Bisa menggunakan link aja Bisa menggunakan gopay, ovo dan lain sebagainya Untuk pembelian sendiri Aku biasanya menggunakan shopeepay atau transfer virtual account Yang akan aku tunjukkan disini adalah Bagaimana caranya untuk membayar atau top up kuota Atau membeli kuota Itu menggunakan mandiri Yang pertama adalah kita masukkan aja konfirmasi disini Mandiri guys Seperti ini ya Pastikan yang mandiri Kemudian klik lanjutkan pembayaran Disini koneksi yang ada di bayu Lumayan kenceng guys Tidak seperti di server indie home yang lelet banget Dan untuk pembeliannya adalah Kita memasukkan Apa ya Nomor virtual accountnya Yaitu disini Mandiri 804 ini Kita klik, tinggal klik salin aja Karena nanti kita Menggunakan kode atau nomor voucher ini Untuk Membayar di aplikasi mandiri Untuk caranya sendiri Itu sudah tertera ya Mulai dari ATM Mobile Dan internet Banking mandiri Disini aku menggunakan mobile banking mandiri Nah seperti ini Jadi disini Untuk yang pertama Adalah login ke mandiri Beli bayar Buat pembayaran baru Yang keempat Setelah itu Kemudian beli multi payment Penyedia saya cari VNet ya Kuncinya ada di VNet Jadi disini aku sudah login di mandiri Untuk melakukan transaksinya guys Tinggal aja Login Oke jadi Seperti ini penampilannya Untuk cara membayar tagihan Atau top up di Bayu Menggunakan mandiri Itu seperti ini Setelah terbuka live in mandirinya Kita tinggal klik aja Bayar disini Kemudian Akan ada muncul Banyak sekali pilihan Kita bisa makan lainnya Dan cari VNet Oke ternyata disini Tidak muncul Kalau tidak muncul Di lainnya itu Tidak muncul Kita bisa langsung Cari di penyedia Jasa Tinggal cari VNet VNet Indonesia PT 88044 Kita klik seperti ini Dan masukkan nomor virtual akun tadi Kemudian masukkan nominalnya Yaitu Rp30.000 Selesai Pastikan saldo di Mandiri kalian Itu Cukup ya Disini kebetulan saldonya pas Tinggal Rp34.000 Ya Kemudian klik saja Lanjutkan Maka akan muncul Konfirmasi Pembayaran Seperti ini Tinggal aja Klik lanjut Bayar Dan disini Tertera notifikasi Yaitu Pembayaran telah berhasil Yang menandakan Pembayaran Covinet Atau Pembayaran untuk Beli Kuota Atau top up Kuota Bayu Indihum Sorry Kuota Bayu Sudah Terkonfirmasi Sudah terbayar Jadi kita tinggal Buka aja Aplikasi Bayu lagi Kita kembali Kesini Tuh Maka akan Muncul Notifikasi Pembayaran Berhasil Ya Jadi kita tinggal Klik kembali Ke Beranda Dan Kita reload Saja Biasanya akan Muncul Tuh Dan Menurutku guys Menggunakan Kartu Kartu Bayu Ini Cukup worth it Guys Karena yang pertama Disini itu Tidak ada Masa tenggangnya Jadi aktif Selamanya Misalkan kalian Tidak mengisi Kuota Selama Berbulan-bulan Itu tidak akan Terblokir Jadi ini cocok banget Untuk kalian yang Sering lupa Untuk membayar Atau membeli Pulsa Untuk Menjaga Masa aktif Kartu SIM Oke disini Kuota sudah Masuk Kita bisa Melihat Detail Seperti ini Dan Untuk Paketannya Disini Sudah aktif Sampai 6 Februari 2023 Ya Dan disini Full 6GB Jadi tidak ada Pemotongan Biasanya Ketika kita beli Kartu data Atau paketan data Di Telekomsel Itu biasanya Banyak sekali Pembagiannya Sedangkan ini Itu tidak ada Guys Dan Menurut Kecepatan Dari Bayu Ini juga Kencang Karena memang Ini Perusahaan Bawah Anak buah Anakan perusahaan Dari Telekomsel Kalau gak salah Jadi Kita sekalian Aja tes Kecepatan Dari Bayu Disini Aku menggunakan Speedtest.net Dan Disini Aku menggunakan Koneksi Indihome Kita matikan Koneksinya Dan Beralih Menggunakan Koneksi Bayu Mobil data Sudah Aktif ya Ini Kita aktifkan Mobil datanya Kemudian Klik Reload Terlebih dahulu Kita klik Reload Setelah Di Refresh Atau Di Reload Langsung Aja Klik Go Dan Kita Lihat Kecepatannya Dari Bayu Wow Seharga Rp30.000 Kecepatannya Gokil Asli Kecepatannya Ngeri Ini Menggunakan Bayu Kalian bisa Melihat sendiri Disini Menggunakan 4G Untuk downloadnya Sebesar 35 7Mbps Dan uploadnya 15Mbps 15Mbps Oke disini 30Mbps Wow Disini Disini Untuk Pingnya Itu 60Mbps Jadi Cukup Stabil Ketika Dibikin Untuk Main Game Mobile Legend Itu Seharusnya Aman Tidak Mengalami Lagging Oke guys Mungkin Cukup Segini Dulu Video Tutorial Cara Top Up Atau Membeli Kota Bayu Menggunakan Mandiri Live In Semoga Video Ini Bermanfaat Jika Kalian Ada Pertanyaan Langsung Aja Komen Di Bawah Sampai Jumpa